Halo Briny Pandas, hari ini kita akan belajar mengenai proses pembukuan darah. Oke, ini misalkan ada gambar peredaran darah yang terjadi di dalam pembuluh darah yang normal. Kalau kamu lihat di sini, aku gambarin ada gambar bulut-bulut merah ini, itu merupakan sel endotel. Sel endotel merupakan sel yang berada dalam pembuluh darah yang berkotekan langsung dengan peredaran darah. Oke, lalu di dalam struktur pembuluh darah juga terdapat jaringan ikat yang tersusun dari serat-serat kolagen. Kolagen itu merupakan sebuah protein, oke. Dia itu merupakan protein struktural, berarti dia merupakan sebuah protein yang menyokong dan juga memberi bentuk pada jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu, pastinya di dalam pembuluh darah itu terdapat peredaran darah. Oke, ruangan di mana peredaran darah ini ada, kita sebut sebagai lumen, oke. Jadi, lumen dari pembuluh darah. Misalkan suatu hari ada seseorang yang gak sengaja ngelukain jaringnya pakai pisau. Berarti pisau tadi itu mengenai pembuluh darah yang ada di jari orang itu dong. Kebayang gak, apa sih yang terjadi kalau pisau tadi itu menyayat pembuluh darah? Pembuluh darah yang tadinya tertutup bakal kebuka dong. Dan darah itu akan bocor dan dia akan mengalir dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Lalu, coba bayangin deh, kalau bocor ini gak kita berhentiin, apa sih yang akan terjadi pada orang yang terluka ini? Pastinya dia akan kehilangan banyak darah. Dan kalau misalkan blood lossnya itu udah terlalu banyak, orang ini bisa aja meninggal. Oleh karena itu, tubuh kita harus berusaha untuk menutup luka yang ada di pembuluh darah tadi. Dan usaha tersebut merupakan hal yang kita akan bahas pada hari ini. Oke, hal pertama yang terjadi untuk menutup luka yang ada di pembuluh darah kita adalah proses vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu tersusun dari kata vaso dan konstriksi. Vaso itu maksudnya vessel ya. Vaso, vessel. Vessel itu artinya pembuluh darah. Oke, dan konstriksi yang artinya proses penyusutan. Jadi vasokonstriksi itu merupakan proses penyusutan pembuluh darah. Proses vasokonstriksi ini akan memperkecil luka atau lubang yang ada di dinding pembuluh darah. Dan kalau luka tersebut itu diameternya semakin kecil, berarti semakin sedikit darah yang bocor dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Selain itu, vasokonstriksi juga memperkecil diameter lumen dari pembuluh darah. Mengecilnya diameter lumen dari pembuluh darah ini menyebabkan peredaran darah seseorang menjadi semakin lambat. Coba deh kita bayangin, apa sih yang terjadi kalau peredaran darah itu semakin lambat? Kalau peredaran darah itu semakin lambat, berarti semakin tinggi kemungkinan komponen-komponen di dalam darah itu berinteraksi dengan luka yang ada di dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, vasokonstriksi ini menyebabkan komponen dari darah, misalkan platelet atau trombosit atau dalam bahasa Indonesia itu keping darah, untuk berinteraksi dengan luka yang ada di dinding pembuluh darah. Trombosit ini akan membuat sumbatan, dia akan menyumbat bolongan atau luka yang ada di dinding pembuluh darah ini. Sumbatan ini dinamakan platelet plug. Tapi sumbatan yang dibuat oleh platelet ini masih kurang bagus untuk menahan kebocoran darah. Dia itu masih bisa ketembus darah. Oleh karena itu, kita memerlukan sesuatu yang akan benar-benar ngesil atau menutup lubang yang ada di pembuluh darah itu. Hal tersebut adalah serat fibrin. Fibrin merupakan protein yang dapat saling berikatan dan membentuk sebuah sumbatan yang tidak larut di dalam darah. Kita mendapatkan fibrin dari fibrinogen yang ada di dalam peredaran darah. Fibrinogen merupakan fase inaktif dari fibrin. Jadi fibrinogen itu belum bisa saling berikatan dan dia itu belum ada gunanya kalau dia belum teraktifasi. Nah, untuk mengaktifasi fibrinogen kita memerlukan yang namanya trombin yang ada di serat-serat kolagen di sekitar sel endotel. Trombin ini dapat mengaktifasi fibrinogen sehingga fibrinogen akan menjadi fibrin dan dia akan melekat ke daerah luka dan membentuk sebuah sumbatan. Lalu, trombin ini kita dapatkan dari fase inaktifnya trombin yaitu protrombin. Nah, gimana sih caranya kita mengaktifasi protrombin? Jadi, kalau misalkan di dalam pembuluh darah kita itu terdapat luka sel endotel dan juga serat-serat kolagen akan memberikan respons dengan cara mengeluarkan protein-protein. Protein-protein ini dinamakan faktor. Faktor-faktor ini akan saling berinteraksi dan interaksi mereka itu akan mengaktifasi protombin menjadi trombin sehingga trombin ini dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin dan fibrin akan saling berikatan dan menyumbat luka yang ada di dalam pembuluh darah. Proses ini dinamakan proses koagulasi darah. Koagulasi itu artinya adalah mengubah sesuatu yang liquid menjadi semi-solid. Hal yang bersifat liquid di sini merupakan fibrinogen dan hal yang bersifat semi-solid di sini merupakan fibrin. Kalau fibrin yang terbentuk sudah cukup untuk menyumbat luka yang ada di dalam pembuluh darah proses pembentukan fibrin akan berakhir. Dan fibrin yang berlebihan akan dirusak sehingga tidak terjadi penumpukan fibrin yang dapat menghalangi peredaran darah. Oke Brainy Panda sekian dari video pada hari ini Jika kalian senang dengan videonya jangan lupa memcet tombol like Jika kalian ingin bertanya tuliskan pada comment section down below dan jangan lupa untuk mendukung Brainy Panda dengan cara mensubscribe ke channel Brainy Panda Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar! Terima kasih telah menonton!